Mulai dari si Aditya. Soal nomor satu, kira-kira kamu setuju itu mastoiditis akut atau enggak ya? Setuju dokter. Alasannya? Alasannya karena dia ada tanda-tanda dari akut dan otitis media itu, kalau maksudnya akut mastoiditis itu merupakan komplikasinya dari otitis media dokter? Kira-kira kalau kamu setuju itu, otitis media akut yang stadium mana yang bisa komplikasi ke mastoiditis akut? Apakah semua derajat OMA bisa komplikasi ke mastoiditis akut? Tidak dokter. Mila, coba dibantu si Aditya tuh. Apa kamu setuju ini mastoiditis akut karena OMA? Enggak? Iya. Iya dokter. Iya. Nomor satu kamu setuju enggak itu? Setuju dokter untuk mastoiditis. Kira-kira bisa menjelaskan enggak otitis media yang mana yang, otitis media akut yang mana yang bisa menyebabkan akut mastoiditis? Kalau dokter mungkin otitis media dengan efusi? Otitis media efusi? Itu termasuk otitis media akut? Nomor satu itu lho. Kamu setuju mastoiditis akut? Menurut saya mastoiditis etkausa OMA. Otitis media akut. OMA, seragium apa? Stadium. Sebastian Halim, bagaimana pendapatmu? Saya setuju dengan diagnoses akut mastoiditis etkausa OMA dokter. Untuk stadiumnya mungkin di stadium supurasi dokter. Iya betul, betul. OMA Stadium supurasi ya. Kira-kira OMA Stadium supurasi kebisaan jadi mastoiditis akut lewat mana mas? Lewat. Mungkin penyebaran infeksinya bisa langsung atau lewat papilir, betul? Papilir mana? Kuncinya disini, telinga tengah berhubungan dengan mastoid melalui apa? Tuba itu menghubungan dengan nasofarim mas. Oh iya. Cindy? Lebih berhubungan ke membran timpaninya yang perforasi dokter? Membran timpan ini perforasi berhubungan dengan liang telinga dok. Kalau bisa menjawab bagian yang menghubungkan antara telinga tengah dengan mastoid, pasti akan ngerti patogenesis otiris media akut. Hana Peti? Apa Hana? Isi menjawab dokter? Iya. Iya. Jadi oma bisa menyebabkan akun mastoiditis betul. Cuma nanti patogenesisnya melewati organ yang namanya atau ruangan apa namanya? Komplek dokter. Komplek organ. Komplek organ. Atau kan Dikafumunasi Aditus Maaf dokter Apa? Itu lagi bisiki temenmu Aditus Nanti habis ini Coba kamu cari Anak tongi Otongan sakital Yang menjelaskan Patogenesis Mangkut mastoiditis Ad causa oma Terus nomor Ini Nomor 3 Itu kan ada tanda Udim di CAE Udim di posterior Asmi Itu gak masuknya Iya dokter Diyamakan gele abses dokter Apa? Gele abses dokter Gele abses Ada peradangan dokter Di Di daerah Mas tohid Nah kok bisa Udimnya di liang telinga Kok bisa menyebabkan peradangan Dari bagian Telinga medianya Maksudnya Ini kuncinya Kalau bisa melihat gambar Anatomi telinga tengah Mas tohid Mas tohid Mas tohid bisa jawab Ini Apa? Luar ajarah Tadi untuk Pertanyaannya Tampak kalau ada Udim di posterior Superior CAE Liang telinga Maksudnya Kalau kita curiga Mas tohid bisa Sakut Kuncinya memang Memahmi Anatomi ya Satu lagi Si Egan Putra Kenapa Egan Kenapa Kalau ada Udim di CAE Kok mesti Curiga Mas tohid bisa Sakut Egan Tidak ada Ainunida Ini Monitor Oke dokter Gimana Mas tohid Itu Ada Di Postero Superior CAE Artinya Artinya Kalau ada Abses Di Mas tohid Pasti Menonjol ke Bawah CAE Ya Ya Oke Menonjol ke CAE Di besok Kalau Periksa Kamu Kamu juga Mas tohid disakut Lihat aja Dinding CAE Dinding CAE Poster Superior Meskipun Memberantimaninya Intak Tapi Kalau CAE Ada Geli Abses Itu Wajib Suriga Mas tohid disakut Sampai Disini Ada Yang ditanyakan Dulu silahkan Gak Ada Sekarang Rona Ayu Hanifah Pada Kasus ini Kamu ngasih obat apa Enggak Mbak Saya Bisa menjawab Dokter Kalau Saya Diberikan Antibiotik Yang Sesuai Dengan Kultur Dokter Kamu Ambil Kultur Dari mana Ambil Kultur Dari Dari Pusnya Dokter Pus Di mana Di CAE Dokter Memang Ada Pus Di CAE Dari Situ Dokter Diambil Dari 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 Secret Dari Soalnya Ada Secret Apa Enggak Terima Rizki Ambrisa Rizki 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 dokter tamoxilin orang atau atau ini 50 miligram per kaki diberikan paracetamol dokter sirup dokter sirup dokter terus apa lagi antibiotik amok amok apa lagi lia samanta amok 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 apalagi obatnya dikasihkan mungkin bisa diberikan obat cuci telinga kan tidak ada segretnya cara berpikirnya oma stadium supuras itu terjadi oleh karena sumbatan di astri iya dokter patogenesis oma itu karena ada sumbatan di tidak bisa delia patogenesis oma karena sumbatan di ini apa delia delia francesca iya dokter iya dokter iya dokter iya dokter iya dokter terima kasih iya dokter iya dokter terima kasih dari pertama khususnya siapa ini Aditya oke dokter ada sumbatan izin menjawab dokter ada sumbatan di tuba stasi dokter ya untuk membuka sumbatan itu dikasih obat apa mas terapi obat ini adalah amok sorry diagnosisnya itu tadi mastoiditis akut et causa oma biasanya emang stadium supurasi terapinya amok boleh amok makmol dan pseudo ephedrine tiga hal yang perlu dikasihkan pada kasus ini Aditya kapan kamu rujuk ke spesialis pada kasus ini untuk kerujukannya apabila ada komplikasi dokter yaitu rujuk jika contohnya komplikasinya apa sih meningitis dokter satu bisa meningitis terus ada abscess abscess based abscess based sulit atau peratul mas fascial palsy oh iya fascial palsy jadi dokter dokter umum dokter umum boleh boleh mengobati ya sampai ada perbaikan kejala di rujuk jika abscess tambah besar atau kalau bisa di fungsi aja fungsi pakai spesialis bisa boleh mas Aditya resumenya dibasikan mas pada kasus ini mas ya untuk resumenya pada kasus ini diagnosisnya adalah oma oma maaf mastoiditis akut et causa oma stadium supurasi kemudian untuk patogenesisnya sendiri tadi dari peradangan itu bisa melalui peradangan di telinga tengah itu dapat menjelar ke aditus mastoid kemudian terjadi mastoiditis kemudian untuk antrum maaf antrum mastoid kemudian terapinya sendiri dapat diberikan amoxicilin pamol dan pseudoephedrin kemudian dapat dirujuk apabila yang pertama ada pembesar absesnya membesar atau ditemukan komplikasi seperti meningitis dan fasial palsi saya tambahin untuk dokter memboleh melakukan insisi ya mas jadi kamu pakai silokan spray disemprotkan di punktum maksimum absesnya kemudian diaspirasi supaya pesnya keluar pentingnya adalah kalau pesnya yang di mastoid itu bisa keluar dia akan kembali normal kemudian yang perlu ditekankan adalah semua kasus otitis media itu harus dikasih pseudoephedrin ya jadi ini not catatannya semua kasus otitis media baik akut maupun kronik kronik wajib di di kan kecuali home tidak perlu dikasihkan dekonstans karena patogenes beda mas ini PR mu carilah gambar antrum ini nanti biar pada mudeng tentang patogenesis otitis media akut sampai disini ada yang ditanyakan silahkan izin bertanya dokter ya tadi untuk fenomena gals abscess dokter kalau pada pertanyaannya disebutkan bahwa itu berupa edem tapi kenapa dinamakan abscess dokter terus pertanyaannya tes tes pertanyaannya ini sebenarnya edem atau abscess dokter antara udem jadi begini nanti nanti setelah kamu ngasih setelah kamu cari gambar toit makanya di dinding posterior saya jadi abscess jadi kata kuncinya adalah mengerti anatomi hubungan antara mas toit liang telinga dan telinga tengah semoga membantu ya ada pertanyaan lagi kalau gak ada ke kasus kedua mas adit ya ya 10 tahun dadal toren terus stop tadi yang apa ini jumlahnya 25 orang ya 24 coba dari nila mayanti dari soal kedua ini kalau ketemu ada masa kalau ada masa di liang kamu ngapain deh kalau akan saya ekstraksi dokter ekstraksi itu kamu yakin itu granulasi itu bukan kalau lihat gambar itu ada masa putih begitu gimana jadi tidak dari wayat otore tidak dari wayat infeksi lama pasti datang ke kamu dengan kondisi kayak gini nila apa kamu kerjakan nila akan akan saya ekstraksi lokal diambil kendainya cara maestrasi dengan apa lokal iya dengan apa pakai alt apa apa pincet pakai apa pakai forcep hartman namanya ya kalau yang produk tidak asli harganya sekitar Rp25.000 jadi pada kasus ini kamu pakai silokain spray nila monitor silokain spray kamu semprotkan silokain spray kamu semprotkan di liang telinga jadi ini ya silokain spray semprotkan CAE tunggu 3-5 menit terus action tir asi dengan forcep hartman namanya kalau KW itu harga sekitar Rp50.000 ya kalau KW ya setelah di ekstrasi kalau ada perdaraan dia ada perdaraan cukup pakai kapas kemudian TTC efedrin tapak itu tampon yang telinga cukup cukup itu tindakannya ini pasiennya terjadi karena dia sering ngorek telinga ada infeksi jadi sebenarnya eksternal dia ya dikatan buat kemudian ada infeksi jadilah granulasi jadi kasus ini itu benar OE dengan granulasi karena pemakaian yang saya tekankan nanti kalau ketemu kayak gini satu siapkan force batman senokan supri kemudian disempatkan ke liang telinga diambil aja kalau ada padaraan ya biasa aja lah gak masalah cukup tampon dengan kapas lefedrin kalau ada kalau gak ada ditampon dengan kasa nanti akan sembuh sendiri sorry nanti darahnya akan berhenti sendiri ada yang tanyakan silahkan ya stop dulu stop dulu mas yang gambar tadi mas gambar otoskopi tadi jadi ya stop ini coba sih ini si 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 yayuk duwi nol fit ya bener ya yayuk monitor yayuk ya coba kamu deskripsikan ini yang telinga kiri aja ini yang telinga kanan itu normal tapi ada serumen tuh kalau ini kamu lihat di laptopmu toh iya dokter yang kanan itu mt normal tapi ada serumen tuh normal aja itu yang bawah yang kiri itu ada perforasi coba kamu sebutkan deskripsikan ya dokter untuk membran simpan dia terdapat perforasi kemudian warnanya dia putih dokter terus kemudian lokasi perforasinya dia sentral tapi perforasinya dia agak kecil eh rata mohon maaf dokter agak tidak terlihat rata dokter tebal itu rata tebal rata ini ya coba tolong maju lagi ini ya aditya soalnya mas maju lagi maju lagi aja dulu stop jadi nomor satu itu MC nya yang kiri eh sorry yang kanan itu terisi serumpan ya biasa aja yang kiri perforasi sentral pinggir tebal warna sisa membanding panik putih kemudian antifacial antifacial monitor iya dokter antifacial iya apa gak usah lihat audogramnya dulu kira-kira kalau melihat gambarnya otoskopi tadi dan mas mas untuk yang akhirnya itu otitis media kronik tipe benign karena sentral ini iya sekarang mundur ke diagram adogramnya mas aditya iya si 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 faysal iya dokter faysal ya iya ini kira-kira kamu bisa mendeskripsikan ini gak audiogramnya dicoba dulu dokter untuk yang pertama itu dilihat dari yang air conduction nya untuk yang telinga kanan yang telinga kanan yang 500 nya itu dia 20 20 kanan itu merah atau sorry merah itu kanan atau kiri merah itu kanan dokter berarti kamu lihat dari tanda bulat merah itu yang 500 ya yang ini 500 ini 250 ada di 20 yang 525 dokter ya betul 25 terus 1000 berapa itu 25 juga dokter 2020 ya 2020 ya 20 dokter jadi AC turun ya ya dok BC normal atau enggak antivisal kalau untuk BC nya normal dokter berarti BC normal AC turun apa namanya orang dengarnya ini conductive hearing loss ini kalau diagnosenya biar kelihatan apa kelihatan bagus ada OMSK berikna ada CHL yang akhirnya nyebutnya gimana mas menggabungkan satu ini satu dan usus mungkin otitis media sukuratif kronik telinga kanan CHL yang kiri kira-kira apa itu mas tipe kurang dengarnya mas kalau yang kiri itu kalau dihitung dia 25 tambah 25 25 tambah 15 30 25 15 ini normal Pak CHL Pak SNHL kalau yang kirinya normal dokter kenapa yang kiri yang kiri AC turun atau enggak turun dokter ada jarak lebih dari 10 berarti CHL yang kirinya itu CHL juga tapi untuk tipenya termasuk ringan sedang berat ringan dokter kalau digabung kira-kira denosis yang cara nulisnya bagus gimana mas ada OWSK ada CHL Faisal ganti Hana Petri Hana 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 ya dokter ya apa denosisnya mbak jadi takwan jadi ya dok ya apa denosisnya mas konduktif hearing loss atau bisa otis media suplatu kronik lala badria apa diagnosis ya mbak lala badria omsk benignal dengan ya el ekstra dokter orang jelas mbak apa mbak mske benignal dekstra dengan CHL berarti gambar kanan atau kiri mbak soalnya mbak mbak api 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 tanu api tanu api tanu api tanu afri Panggapian Afri Apa diagnosisnya Mbak Ini dokter Baca kamu ya Reza Putri Reza Reza OMSK dengan CHL dokter Mas Aditya Bisa Buat diagnosis mes Mencoba enggak dokter Untuk telinga Kanan Itu CHL At Causa Cerumen Tauris Dextra Dan untuk yang Telinga kiri CHL At Causa OMSK Benigna dokter Ini saya ulangi ya Yang kanan itu CHL At Causa Cerumen Betul Yang kiri CHL Terasa Teringan Terasa Teringan At Causa OMSK Benigna Ini Aditya Kamu bisa ngasih terapi Enggak pada kasus ini Musi lama Kalau untuk Dari saya mungkin Untuk cerumennya bisa Dextraksi cerumen dokter Untuk telinga kanan Oh Extrasi boleh Saksen boleh Oh iya Terambil ya Terus Terus Untuk telinga kiri Mungkin Obat Kita tes Telinga otif Solution dokter Mau pilih Yang Antibiotik apa Masihnya Gula-gula nampak Bantu ya Untuk OMSK Pilihnya Cuma Golan Quinolan Bisa Ovoxacin Bisa Hikrovoxacin Boleh Topical Maksudnya TTS Telinga Boleh Orang Tablet Maksudnya Tapi Lebih Disarankan Pakai Yang Topical TTS Telinga Kemudian Kalau benignah Dikasih Topical Ovoxacin Pagi Sore 3-5 TTS Kuncinya Adalah Kalau Pasien Disuruh Sering Per 3 hari Kontrol Untuk Ear Toilet Karena Topical TTS Maksudnya Ofloxacin TTS Bekerja Maksimal Kalau Liang Telinga Bersih Dari Sekret Makanya Pasien Disuruh Kontrol Terus Untuk Membersihkan Sekret Dari Diagnosis Sampai Terapi Bagaimana Dokter Hilang Diagnosis Diagnosis Untuk Diagnosis Tadi Telinga Kanan CHL Ringan Ed Causa Serumen Auris Dextra Untuk Telinga Kiri Terapinya Bisa Saksian Serumen Maupun Ekstraksi Serumen Untuk Yang Kiri CHL Deraja Ringan Ed Causa OMSK Benigna Untuk Terapinya Dapat Diberikan Antibiotik Quinolon Untuk Kasus Benigna Ini Sendiri Dapat Diberikan Ofloxacin Kemudian Diedukasi Untuk Kontrol Tiap Tiga Hari Sekali Untuk Saksian Secret Masjidnya Untuk Ear Toilet Hanya Pengalaman Saja Pada Kasus Ini Kalau Pinggir Perforasinya Masih Hipermis Pinggirnya Ya Itu Kamu Kasih Topical Pinolon Akan Nutup Sendiri Bisa Itu Tetapi Kalau Pinggir Perforasinya Warnanya Tidak Hipermis Artinya Tidak Ada Vaskularisasi Topical Pinolon Hanya Menghentingkan Infeksi Tidak Tidak Membuat Penutupan Perforasi Tidak 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 Vaskular Artinya A Vaskular Tetes Topical Hanya Untuk Menghentikan Infeksi Artinya Mengurangi Jumlah Skrip Tapi Tidak Bisa Membuat Penutupan Membuat Membuat Limpan Perforasi Ada Yang Ditanyakan Silahkan Mohon maaf Tadi Saya Saya Kelewatan Dokter Tadi Untuk Pemberian Of Loxacin Topical Tadi Tiap Pagi Dan Malam Atau Bagaimana Dok Mohon maaf Ya 12 jam Mas Yang penting Cara Memberikannya Betul Pasien Ngiring Kemudian Ditetesi 3-5 Tetes Kenapa 3-5 Tergantung Volume Liang Telinga Kalau Volume Liang Telinga Dikasih 3 Tetes Sudah Penuh Dikasih 3 Tetes Tapi Kalau Volume Liang Telinga Gede Dikasih 5 Tetes Boleh Setelah Ditetesi Kuncinya Adalah Tragus Ditekan Ya Mas Tragus Ditekan Gunanya Untuk Mendorong Tetes Penola Masuk Kedalam Kahvum Timpani Jadi Pasien Miring 3-5 Menit Ditetesi 3-5 Tetes Dan Tragus Didorong Terus Supaya Tetes Masuk Kedalam Kahvum Timpani Jelas Mas Aditya Jelas Dokter Oke Ada Yang Tanyakan Kalau Tidak ada Saya sudah Sampai Segini Ini Nanti Kita Buatkan Resume Semoga Nanti Bisa Bekalmu Untuk Praktek Di Kemudian Hari Terima kasih Dokter Terima kasih Dokter Terima kasih